Teman-teman, bagaimanakah kriteria botong yang bakal ditolak oleh spesialis bakul botong? Simak video ini sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman dengan saya Mas Dian Rosok. Sebelum kita memperlihatkan botong-botong yang bakal ditolak oleh bakul botong, alangkah baiknya kita melihat dulu botong yang bening-bening yang jelas diterima oleh bakul spesialis botong atau pengepres botong seperti Coca-Cola, Isoplus, Bokariswet, terus Ades, Pucuk Harum, dan sebagainya bekas air mineral. Kemudian pet biru muda atau BM, bekas aqua atau lay mineral. Seperti ini semua muda bagian lehernya. Kemudian botong warna, baik hijau ataupun biru, seperti misun. Berhati-hatilah pada saat membeli botong. Jangan sampai botong seperti ini menjadi bom bagi kita dan membuat kita jendus. Nah, untuk yang inilah yang akan kita bahas kali ini. Bagi sebagian bakul pet atau botong, botong-botong seperti ini bakal dikembalikan. Karena botong-botong seperti ini memang tidak laku, kotor, kalau diolah itu malah mengotori konco-konco ini. Seperti apa? Kita lihat satu persatu. Yang pertama, bekas cet seperti ini. Ini bakal ditolak ini. Bekas oli seperti ini. Apa kopi? Ini mesti ya ditolak. Botong pengkerak seperti ini terpendam di dalam endut atau lumpur seperti ini. Berkerak seperti ini bakal ditolak. Botong, kobong, jadi menjelakitut seperti ini akan ditolak. Loh, botongnya menjelakitut, kobong, yang ini bakal ditolak juga. Ini juga berkerak, bekas minyak. Kobong terpendam di dalam tanah bertahun-tahun. Batang, ulo, neng jelakitut, bakal ditolak. Botong irang guseng seperti ini juga bakal ditolak. Ini pada asalnya putih ini kok dati irang guseng kok yang ini ya. Loh, taruh kulitku ya beda tipis. Loh, ini yang bengkerak. Kalau teman-teman mendapatkan botong seperti ini, dalam jumlah banyak lebih baik ditolak saja. Tapi kalau cuma sekilo dua kilo, ya wis diworki keras. Entah nanti dibakul keras, mau dicuci atau dikumpah. Yus, biarkan saja lah. Pokoknya jangan sampai terkena bom oleh botong seperti ini. Hati-hati ya. Untuk toples seperti ini, pada dasarnya bahannya ini bening. Ini bahannya juga PET. Tapi ada bakul yang mau dicampuri di bagian botong bening, tapi ada juga yang tidak mau. Kalau bakul yang mau pet toples seperti ini, biasanya harganya tidak begitu tinggi. Tapi kalau yang tidak mau, pasti ada kompensasi harganya pasti lebih tinggi. Untuk larutan kecap, saus, kasen, tabun sirih, itu disendirikan saja. Ini namanya PET, saus, kecap. Ini harganya sekitar Rp 1.500. Oke, sekian teman-teman tentang video botong-botong yang bakal ditolek oleh perusahaan atau tukang pres botong. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!